Terima kasih telah menonton! Orangnya kemana? Lah, naik kemana? Gak ada! Mas Uya, ada sepatunya kagak ada orangnya! Loh, terus gimana ini? Aduh, yaudah tim-tim kita balik ke mobil aja deh! Yuk-yuk, balik ke mobil! Ayo! Yang main mencar! Yaudah! Yang bikin gue panik adalah ketika gue nyari-nyari Mas Uya, gue berusaha nyari sama tim, gue nemuin sepatunya Mas Uya, tapi Mas Uya nya gak ada! Wah, gue bener-bener panik! Gimana nih ya, Mas Uya pake ngilang lagi? Kemana sih Mas Uya? Aduh, gue jadi panik! Ayo kita balik dulu deh ke mobil deh! Yuk-yuk! Coba deh gue telepon aja ya, dia belum handphone gak sih tadi? Yaudah, gue telepon deh! Kemana sih Mas Uya? Aduh, gue jadi panik! Yuk-yuk! Aduh, handphonenya Mas Uya ketinggalan di dalem! Dan waktu gue telepon handphonenya, ternyata handphonenya tuh ketinggalan di mobil, dia gak bawa handphone. Gue tak apa pusing kan? Gue mau hubungin Mas Uya kemana? Ya akhirnya gue putusin untuk gue tinggalin Mas Uya disitu, karena gue nyari juga gak ketemu, tapi gue juga udah minta tim untuk nyari Mas Uya. Dan sementara tim yang satu lagi, gue minta untuk ngikutin suaminya Wenny, supaya gak kehilangan jejak. Karena ada mendadak kejadian Mas Uya juga hilang, dan gue juga bingung banget, dan kita juga harus ngikutin suami kamu, supaya gak hilang juga. Tadi tim udah ada yang ngikutin, dan dia udah Sherlock. Nah ini nih, lokasi ini nih Manisa. Memang. Coba deh kita ikutin deh dari Sherlocknya. Oke. Kok berhenti disini sih? Nah ini nih, malem-malem gini suami kamu ngapain nih? Ini rumah siapa nih? Saya juga gak tau Mbak. Kamu gak kenal ini rumah siapa? Rumah ibunya atau? Enggak. Kalau ibunya, dia kan emang di kampung Mbak. Dan aku juga tau kakak-kakaknya dia itu dimana rumahnya. Eh tunggu deh, tunggu deh. Dia ngapain tuh kok? Kayak ngebantuin jemuran, apa sih itu? Kamu beneran gak tau ini rumah siapa? Gak tau Mbak. Aku gak tau sama sekali ini rumah siapa. Gue make sure dong ke Wenny. Lo tau gak ini rumah siapa? Jangan-jangan ini rumah saudaranya, atau rumah orang tuanya. Karena emang dia terlihat, apa ya, terlihat seperti rumah sendiri gitu loh. Dan Wenny bilang dia gak tau. Apa bisa jadi nih rumah selingkuhannya suami kamu? Nah ini rumahnya aja dia udah kayak ngerasa ini rumahnya sendiri. Dia ngapain tuh ya? Kayak dia lagi santai gitu duduk. Duduk-duduk. Itu siapa cewek? Kamu kenal gak sama cewek itu? Enggak kenal sama sekali Mbak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, keluarlah seorang wanita. Dan dia terlihat akrab. Bahkan menurut gue, ya cenderung mesra. Mas Wen kok tega banget sih Mbak sama aku. Dia selingkuh di belakang aku Mbak. Padahal kan kita tuh baru menikah 2 bulan Mbak. Aku gak tahan Mbak. Kamu kayak gini cara sih. Mending aku tunggu aja deh Mbak. Kamu sabar dulu. Kita juga lagi selidikin. Ini tuh siapa? Sebenernya gue juga penasaran. Ya tapi Mbak, aku juga pengen tau itu siapa. Mending kita turun aja Mbak. Kita ngebuktiin. Ini Mbak Youtube. Kita sempet ngeliat Juan ngasih uang ke si perempuan ini. Ya disini langsung aja Wenny panas. Dan dia udah bener-bener emosi. Dia langsung ngajak gue untuk ngelabrak turun. Mas! Apaan ini mas? Siapa dia mas? Siapa? Jelasin sama aku mas. Eh tunggu tunggu tunggu. Ini bukannya dia mau marah-marah sama lu bikin kacau di rumah orang. Ya lu ngapain malem-malem? Siapa mas? Jelasin sama aku sekarang mas. Ya aku jelasin sama aku. Eh pelakon lu siapa pelakon? Kamu siapa? Dasar *** ya. Eh lu ya. Datang mas*** saran rumah orang. Enggak. Terus lu ngasih duit. Lu ngasih duit ngapain? Enggak. Enggak. Ayo Wenny. Lu mau duit kan? Lu mau duit kan? Lu mau duit kan? Lu jangan pernah gangguin suami gue lagi. Wenny pun bener-bener panas. Dia nganggep bahwa si perempuan ini morotin suaminya. Akhirnya dia pun ngeluarin uang dari tasnya. Dan dia lempar uangnya ke mukanya si perempuan itu. Kamu jangan kemana disini? Ayo bro. Mas. Apaan sih mas? Eh. Apaan sih mas? Apaan sih mas? Apaan sih mas? Ini gimana dong pak? Udah, udah, udah. Ya kita masuk mobil aja yuk. Udah tenang, 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 tenang. Gue langsung aja pergi sama Wenny. Karena memang kita udah diusir dari tadi sama Juan. Dan gue sama Wenny nunggu di mobil. Nah gak lama kemudian, Juan keluar dari rumah itu dan dia pergi. Nah gue langsung mutusin kita harus ikutin nih. Terus ini dia mau kemana lagi mbak? Makanya kita tetep ikutin nih. Yuk kita ikutin yuk. Jangan sampai ketinggalan. Pas kita ikutin, ternyata si Juan ini berhenti di sebuah rumah yang besar lagi. Nah gue sekali lagi gue juga gak tau ini rumah siapa. Dan Wenny pun gak tau ini rumah siapa. Oke oke oke, dia berhenti di sini nih. Nah ini rumah siapa lagi ya? Nah lo, ini rumah siapa? Ah lena kecil sih keluar. Terus meluk suami aku lagi mbak. Lah itu siapanya? Ponakannya atau? Bukan mbak. Aku juga gak tau itu siapa. Gak tau, gak tau gimana maksudnya. Ya kan kalo ponakannya lo pasti tau dong. Lo pasti kenal dong. Bukan kok itu bukan ponakannya dia. Gakin? Iya aku tau kok keluarganya dia mbak. Nah suami lo ngapain juga gak sih mainan ke anak kecil itu? Ya itu anak siapa ya mbak ya? Yang mana gue tau. Jangan-jangan suami lo apa emang udah punya istri lagi? Udah nikah lagi? Apa gimana udah punya anak? Gak mungkin. Dia bilang juga masih berjaga sama aku. Lo lo lo. Jangan-jangan suami lo apa emang udah punya istri lagi? Udah nikah lagi? Apa gimana udah punya anak? Gak mungkin. Dia bilang juga masih berjaga sama aku. Lo lo lo. Gak. 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 Gak.